Halo yang memuaskan itu kalau teknik kita atau teknik yang kita kembangkan dari senior-senior itu ada hasilnya saya letak ngobrol pesan khas jangan lupa like comment dan subscribe loh kok oke sahabat bonsai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya kita udah lihat cara pelintir batang waru atau bahan bonsai waru dengan teknik sayat pelintir kemudian teknik balut nah disini kita akan lanjutin tahap kedua atau tahap lanjutan yaitu menambahkan pelintiran waru agar hasilnya nanti bisa mendapatkan batang waru atau bahan bonsai waru yang meliuk-liuk oke namun sebelum itu disini kami kita akan lihat dulu hasil sebelumnya oke disini kambium dah jalan yang paling kelihatan jalan disini Bro nah ini kambium jalan sebelah sini juga Bro terus daun juga masih seger oke ini artinya teknik yang diterapkan pada batang waru di video sebelumnya saya itu tidak masalah alias hasilnya bagus oke kita langsung melakukan teknik lanjutan atau tahap kedua namun saran saya sebelum kalau misalkan teman-teman melakukan teknik ini atau mencoba teknik ini sebelum melakukan pelintiran tahap kedua itu pastikan teknik balut sudah terlepas atau sudah dilepas agar efek lembab yang dihasilkan dari teknik balut itu udah hilang batangnya udah kering sehingga nanti jadi pelintiran nya itu akan lebih mudah oke oke langsung aja kita pelintir lagi Bro bismillahirrahmanirrahim moga-moga ora tukil saya perlu anggal Bro sisinya anggal Bro saya perlu anggal Bro sisinya anggal Bro dan juga akan adonan selamat menikmati 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 oke bro kita akhiri dulu artinya ngalas oke garapan sekeh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh